Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini update pekerjaan playover Simpang Canggok hari Jumat tanggal 29 November 2024 Simpang Canggok Kota Madiang Oh jadi satu arah ya yang sebelah sebelah kiri ini ditutup ini pembuatan pekerjaan pagar pembatas pagar pembatas ditutup ini kemarin buka dua jalur hari ini cuma dibuka satu jalur aja ini jalanan banyak pasir tanah dan pasir nih hati-hati kalau jalan licin ini jangan nyebut-nyebut jalan licin rawan terpleset Oh ini ada tiang untuk lampu ada pemasangan tiang lampu itu jalan arah nambangan dibuka nggak ya Oh ditutup jalan nambangannya itu sementara saya lihat dari atas ini jalan ke akses ke jalan telaga warna nambangan itu sementara ditutup ya ini tanggal 29 November 2024 akses ke nambangan ditutup silahkan cari jalan alternatif lain karena tidak bisa melewati yang akses nambangan ke flyover Simpang Canggok pekerjaan pagar pembatas pagar petan pembatas banyak truk pasur muatan berat jalan pelan-pelan kanal yang seolah-pelan yang bantang kebcap Tengah nanti tempat 2 tibetan terima kasih kaget-kageti mbak hati-hati mbak gak usah ngebut-ngebut kondisi jalan macet dan berdebu macet dan berdebu saudara nanti saya putar balik di depan sana aja kita rekam video jalan sebaliknya arah ke Tegal Rejo ya kita ambil arah Tegal Rejo terima kasih ayo ambil belok kiri ambil akses sebelah kiri ini sudah arah sebaliknya ini arah dari ke Dengkolo penuju Simpang Canglo ini macet ini jalanannya pekerjaan flyover Simpang Canglo tanggal 29 November 2024 ada alat berat ekskavator Bego komatsu ini komatsu mati masinnya mati ada figu komatsu ini yang kemarin dicar ini sudah kering sekarang kemarin video sebelumnya yang sebelah kiri ini dicar ini sudah kering sudah dibuka tetapi belum bisa dilewati kendaraan masih ada pekerjaan mana lewat mana lewat konbensin aja numpang lewat masih numpang lewat konbensin ini konbensin di dekat flyover Simpang Canglo SPBU saya numpang lewat mobil paket ekspedisi saya mau ambil yang arah ke Tegarujo ya ini akses utama itu yang lurus sudah dibuka bisa dilewati tapi saya ambil yang arah kiri aja ke Kopeng Tegarujo ini jalur Kopeng Tegarujo ini kemarin putar balik disini di depan ini yang untuk putar balik tetapi karena jalur utamanya sudah dibuka yang ke arah Terminal Tegar Jogja sudah dibuka makanya gak ada truk yang putar balik kemarin bagus pemandangan disitu itu truk besar putar balik disitu saya putar balik terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terima kasih makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati